dalam bapak-bapak gurus amin ini babi panggang bakarnya udah matang coba deh ngasih manas ya saya blender ya masukkan kaldu ayam garam kali ini saya mau membuat babi bakar babi panggang ya bahannya ada satu koreng babi yang udah saya potong-potong begini ini tidak saya buat besar biar nanti dia cepat matang ya lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 100 gram bawang putih 1 sendok makan kaldu ayam 1 sendok makan garam 1 sendok makan dan ketumbar lima lembar daun jeruk dua ruas jahe satu ruas kunir untuk bawang bolisnya saya gunakan kecap manis dan mentega nanti kita lihat proses cara membuat babi panggang ya selanjutnya video ini bumbu untuk babi bakarnya saya blender halus ya bawang tip kunyit dan jahe daun jeruk ketumbar ini saya blender halus ini daging babinya kita lumuri dengan bumbu halusnya ini sudah saya blender ya suki semua bumbunya sukan kaldu ayam garam tambahkan ini saus pedas biar ada rasa pedas-pedas gitu ya baru dibalur dibalur semua biar semua bumbunya meresap ke dalam dagingnya ini daging babinya setelah dibalur dengan bumbunya ini akan saya diamkan sekitar 30 menit sampai 40 menit bisa masukkan di kulkasnya biar bumbunya ini meresap ya saya nanti baru kita bakar ini saya akan bumbu olesnya mentega kecap manis ini kecap manisnya ini daging babinya tadi sudah saya diamkan dengan bumbunya sekitar 30 menit ya sekarang akan kita bakar barangnya udah siap ini udah kerennya agak lama ini dibalik bakar bakar sampai matang ya ini kita beri bumbu olesnya itu oh jadi onis oleh selamat menikmati ini mbak Hobi panggang, bakarnya sudah matang yang pertama angkat sudah kering, angkat ke wadah sebelah bakar lagi bakar lagi ini mbak Hobi panggang, bakarnya sudah selesai, saya bakar semua sekarang akan saya potong-potong potong potong begini ya ya dia bisa agak banyak ini mbak Hobi panggang bakarnya sudah matang kita coba dengan nasi panas kalau tambah dengan sambal mantap terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like, komen, dan share saya lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video berikutnya makan mbak Hobi panggang